Intro PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mengerahkan sebanyak 69 armada kapal untuk melayani masyarakat selama periode libur natal dan tahun baru 2023. Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI Yahya Kuncoro mengungkapkan sebanyak 69 armada kapal penumpang yang dikerahkan untuk melayani masyarakat telah dimulai sejak tanggal 11 Desember hingga 8 Januari 2023. 69 armada tersebut terdiri dari 26 kapal penumpang milik PELNI dan 43 kapal perintis milik Kementerian Perhubungan yang dikelola oleh PELNI. Sedangkan untuk wilayah Kepri terdapat 6 kapal PELNI yang didedikasikan melayani rute pelayaran antar pulau di Kepri. Selain itu Yahya menyebut, sebelum tanggal 11 Desember 2022 semua kapal milik PT PELNI sudah menjalani docking. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan penumpang saat berlayar. Safety and secure number one. Sehingga untuk itu alat-alat produksi saat ini sudah kita lakukan docking kapal. Jadi sebelum tanggal 11 Desember semua kapal PELNI sudah layak laut karena semuanya sudah dock kapalnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, kita mengikuti protokol kesehatan untuk penumpang. Jadi mengikuti SE83 tahun 2022 bahwa tetap mengikuti protokol kesehatan dan kita selalu mengingatkan penumpang untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. PELNI memprediksi dari tanggal 11 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 akan terjadi lonjakan penumpang mencapai 99 persen atau sekitar 451 ribu penumpang. Jumlah ini diprediksi meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 250 ribu penumpang. Untuk itu nantinya akan ada penambahan frekuensi pelayaran di beberapa rute padat akan penumpang seperti Batam menuju Belawan, Makassar menuju Bau-Bau hingga Sorong menuju Ambon. Hasandi GoTV News melaporkan